Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Banglovis Official Yaitu sebuah channel yang membahas seputar tips, tutorial, serta ulasan tentang teknologi Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit tutorial Yaitu bagaimana cara membuat pesan otomatis pada aplikasi WhatsApp Business Ini cocok sekali bagi kamu yang sedang berjualan online Atau sedang menggeluti dunia all shop Baik itu menjual jasa maupun barang Ini cocok sekali bagi kamu yang mungkin terkendala waktu untuk membalas cepat Pesan para calon pelanggan ataupun pelanggan tetap kamu Sebelumnya, bagi kamu yang baru mampir di channel ini Jangan lupa subscribe channel kita ini Dan bunyikan tanda loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Banglovis Official Oke baik, langsung saja kita masuk kepada langkah tutorialnya Yang pertama, kamu harus pastikan terlebih dahulu Kamu sudah mempunyai aplikasi WhatsApp Business Kalau belum punya silahkan kamu download melalui aplikasi Playstore Kamu ketikkan di sana WhatsApp Business Maka akan muncul seperti ini Jika kamu sudah mempunyainya Silahkan buka saja langsung aplikasi WhatsApp Businessnya Kemudian kita pilih yang bagian titik 3 yang ada di pojok kanan atas Kemudian kita pilih yang bagian fitur bisnis yang ada di urutan nomor 2 Oke baik, disini tampilannya seperti ini Jadi di bagian bawah ada disitu fitur perpesanan Yang pertama yang harus kamu atur Untuk pesanan otomatis atau balas otomatis Ini yang pertama salam Salam disini keterangannya adalah menyambut pelanggan baru secara otomatis Oke, itu bagi kamu yang belum mengaktifkannya itu posisinya masih seperti ini Jadi kalau masih posisinya seperti ini Silahkan kamu centang atau kamu klik yang ada seperti bulat di pojok kanan Kamu pindahkan ke kanan sampai dia berwarna hijau Kemudian kita klik yang bagian pensil Karena berhubung disini sudah saya buat kata-katanya Jadi contoh disini sudah saya buat Terima kasih telah menghubungi Jersey Regal Spot Silahkan beritahu apa yang dapat kami bantu Kami akan segera membalas pesanmu saat kembali aktif Terima kasih Jadi untuk kata-kata ini Kamu bisa sesuaikan sesuai keinginan kamu Ini adalah kata sambutan ketika calon customer kita Calon pembeli kita menghubungi kita melalui WhatsApp Maka dia akan menerima pesan otomatis seperti ini Jadi seperti kata-kata kayak salam pembuka Oke, kalau sudah fast Kita klik yang bagian oke Kemudian di bawahnya lagi ada penyerima Kita klik Disini siapa saja yang bisa menerima salam Disini ada beberapa pilihan Semua orang Semua orang yang tidak ada di buku alamat Semua orang kecuali Hanya dikirim ke orang tertentu Jadi jika posisinya masih mungkin seperti ini Kamu ubah kembali ke semua orang Oke, itu untuk yang pertama Kemudian langsung kita klik yang bagian simpan Kemudian Di bagian yang kedua Disitu ada pesan di luar jam kerja Kita buka langsung Kalau kamu bagi yang belum mengatur Itu masih posisinya seperti ini Belum berwarna hijau Jadi kalau belum berwarna hijau Silakan kamu klik Agar dia berubah menjadi berwarna hijau Atau aktif Kemudian kita klik kembali Seperti yang tadi Ada ikon pensil Di pojok kanan Kita klik Jadi disini Seperti contoh saya buat disini Terima kasih atas pesanmu saat ini Karena berhubung sekarang di luar jam kerja toko kami Maka kami akan membalas pesanmu saat kembali aktif Tetapi akan merespon secepat mungkin Jadi silakan kamu buat kata-kata disini Ini adalah kata-kata dimana Di luar jam toko kamu contoh Ada orang yang MWA atau Membuat chat kepada kamu Melalui whatsapp bisnis kamu Tapi itu berada di jam luar Jam kerja kamu Contoh dia mengirimkan whatsapp Atau mengirimkan chat kepada kamu Di jam 12 malam Atau mungkin dia mengirimkan chat kepada kamu Di jam 4 subuh Itu kan belum jam timal kamu Atau toko kamu belum buka Jadi agar Calon customer kita ini Tidak merasa diabaikan Tidak merasa kecewa Tidak dilayani Dengan kata-kata ini Akan lebih memungkinkan Calon pelanggung itu akan setia menunggu kita Sampai toko kita kembali buka Kalau kata-katanya sudah pas Seperti yang saya buat ini Sesuai keinginan kamu Silakan klik kembali yang bagian Tulisan ok Kemudian Disini kita klik yang bagian jadwal Jadi untuk jam Pesan otomatis di luar jam kerja ini Ada tiga pilihan Selalu kirim Ada jadwal khususnya Atau di luar jam kerja saja Jadi saya disini Selalu saya buat dikirim Jadi ketika Jam di luar jam toko saya Ada yang mencet saya di WA ini Maka pesan ini akan muncul Kemudian yang selanjutnya Bagian penyerima Sama seperti yang tadi Kita buat juga kepada semua orang Oke itu saja Untuk Pesan otomatisnya Kemudian Kita klik kembali yang bagian Simpan di pojok kanan atas Oke kita coba sekarang Ini dari saya buat dari WA saya Satu lagi Kita coba WA Apakah memang ada kata-kata Seperti itu Biar nampak lebih jelas Oke kita tunggu P ini Langsung dia muncul Ini baru pink saja Saya tulis disini Dia muncul langsung Terima kasih telah menghubungi Jarser Regardsport Jadi karena Toko saya itu Bukannya cuma Sampai jam 6 sore Jadi makanya Muncul juga di bawah Terima kasih atas Pesanmu saat ini Karena berhubung sekarang Di luar jam kerja Toko kami Maka kami akan Membalas pesanmu saat Kembali aktif Jadi Ketika ada pelanggan kita Yang masuk Atau calon pelanggan kita Yang masuk Mereka tidak merasa Terabaikan Mereka Akhirnya menunggu kita Sampai kita kembali aktif Dan tidak lari kepada Pedagang lain Atau penjual lain Oke mungkin Itu saja Sedikit tutorial singkat saya Pada hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe channel kita ini Dan bunyikan tanda loncengnya Agar kamu selalu dapat Update video terbaru Dari channel Banglobis Official Sekian terima kasih Di dalam waktu kita berjumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax